Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Saat ini Bersama dengan rombongan Jemaah Umrah Bulan Februari 2024 Kita sama-sama Mengunjungi Kuburan yang ada di Boki Tempat ini Adalah Kemakaman Baik itu penduduk Ataupun jemaah haji ataupun umrah Yang berpulang Kerahmatullah ketika berada di tempat ini Nasihat kita Pagi ini untuk semua yang Ikut di rombongan Insyaallah hari ini Kita masih berada di atas tanah Insyaallah hari ini kita berada di atas tanah Dan Kelak Kita Akan Dimasukkan juga Ketempat itu Karena itulah sebelum penyesalan tiba Sebelum Waktu Ini berlalu Untuk selama-lamanya Dan Kita menyesal Maka Pikirkan dan Renungkanlah bersama Persiapan apa yang akan dibawa Menuju Ketempat Yang namanya Kuburan Tidak ada orang yang akan lepas dari takdir dan ketentuan Allah Tentang kematian Maka kematian itu adalah Biasa Tetapi ya Mesti kita ingat Apa yang akan kita bawa Menuju Ketempat Yang ukurannya hanya kurang lebih 2 meter Lebarnya Hanya kurang lebih 60 senti Engkau punya uang banyak Tidak akan pernah uang itu kau bawa Engkau punya Mobil mewah Mobil mewah itu Bukan tumpangan terakhirmu Engkau punya rumah besar Rumah itu bukan lagi milikmu Maka Semua yang engkau miliki Hari ini engkau anggap itu adalah milikmu Jangan lupa Bahwa itu hanya kesenangan sesaat Engkau tidak akan ditemani oleh keluarga Di dalam kuburanmu Tak satupun dari mereka yang akan Ridho Berada di atas kuburanmu Setelah dimasukkan ke tempat itu Syukur-syukur Jika sudah ada kain ikhram Yang dibungkus di tubuh ini Karena dengan kain ikhram itulah InsyaAllah Akan memberikan Bau harum mewangi Ketika Jasadmu sudah dimandikan dan di kafani Kain ikhram itu Akan memberikan tanda kepada seluruh malaikat-malaikat Bahwa yang datang ini Yang akan dikubur ini adalah Umat Rasulullah Yang telah datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Bersyukur Bersyukur Alhamdulillah Kita semua Mendapatkan panggilan dari Allah Untuk memenuhi Kegiatan melaksanakan ibadah Baik itu ibadah haji Ataupun ibadah umrah Karena dibalik Kegiatan yang kita lakukan Selama berada di Tanah Haramain ini Akan dilipat gandahkan seluruh pahala-pahala Yang kita akan bawa Menuju Bekal Yang abadi Di dalam Di Allah Kubur kita Saudaraku semua Lihatlah Kuburan ini Cukup bisa menjadi Renungan bagi semua jemaah dan kita semua Bahwa tempat itu Sebentar lagi juga kita akan kunjungi Nah sekali lagi Yang mau kita ambil renungkan Bang pikirkan Apa yang akan dibawa oleh Pak Sarib Apa yang akan dibawa oleh Pak Karaing Apa yang akan dibawa oleh Pak Amrullah Apa yang akan dibawa oleh Pak Aman Apa yang akan dibawa oleh Mas Dan apa yang engkau akan bawa Ansar Ketempat itu Anak-anakmu Tak sudi menemanimu Syukur-syukur Jika kelak ada anak-anak kita Yang akan berangkat ke Tanah Suci Untuk memberikan doa-doa terbaik Depan baikullah Dan ketika berada di ra'odah Syukur-syukur Di antara anak-anak itu nanti Ada yang akan berangkat Untuk badal haji dan badal umrahkan Orang tuanya Ya Allah Ya Rabbi Ingatkan kami Untuk senantiasa Memuhasabah Memohon ampunan Khususnya Berfikir bertafakkur Berfikir bertafakkur Mengenai perjalanan yang singkat ini Jangan engkau jadikan kami Ahli dunia Yang hanya mengumpulkan harta Sebanyak-banyaknya Tapi lupa bekal Sebanyak-banyaknya Yang akan dibawa Jangan engkau jadikan kami Ya Allah Orang yang hanya melihat harta Tapi tidak pernah melihat dosa-dosa Yang pernah diperbuat Ya Allah Jadikan kami hambamu Hamba yang senantiasa bersyukur Dengan nikmat Yang engkau kirimkan Harta Itu adalah nikmat Ya Allah Sekaligus ujianmu Kesehatan Itu adalah nikmat Ya Allah Sekaligus ujianmu Maka semoga kami Bisa memaksimalkan ibadah Selagi kami Masih engkau berikan Umur yang panjang Ya Allah Mari sama-sama kita bertalbiah Pak Sari Pak Aman Cepat-cepat La baik Allahumma La baik Atar La baik Allahumma La baik La baik La syarika La kalak baik Innal hamda Wal ni'mata La syarika La Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa kafabil maut wa'idah Cukuplah kematian Yang menjadi nasihat Kullu nafzin zaikatul maut Kullu nafzin zaikatul maut Kullu nafzin zaikatul maut Ya Allah Kullu nafzin zaikatul maut Ya Allah Kullu nafzin zaikatul maut Ya Allah Apa yang engkau banggakan Saudaraku Dunia ini hanya tempat Sementara Jangan engkau tertipu Dengan duniamu Tapi jadikan dunia ini Bekal Meraih pahala Sebanyak-banyaknya Sebelum semuanya Berakhir Saudaraku di penghujung Nasihat kematian ini Kita bisa melihat Di samping Ataukah di arah belakang kami Para Petugas-petugas Penggali kuburan Itu telah mempersiapkan Kuburan Yang tentunya Akan ditempati oleh Jemaah Oleh mereka yang meninggal dunia Yang hampir setiap saat Yang hampir setiap waktu Kita akan melihat Dan mendengarkan pengumuman Tentang saudara kita Yang telah berpulang Ke Rahmatullah Akhirnya Mari kita Sama-sama Mengambil pelajaran Dari kematian Dengan siarah Di makam wakti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih